Situasi puncak arus mudik Lebaran 2024, menjelang hamin 4 Hari Raya Idul Fitri di lokasi terminal Bas Kalideres sudah terlihat, warga masyarakat yang ingin mudik menggunakan transportasi bas. Pemudik yang ada di terminal Bas Kalideres di dominasi lintas Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memantau langsung ke lokasi terminal Bas Kalideres Jakarta, guna mengecek kesiapan pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Bas Kalideres Jakarta untuk masyarakat yang ingin mudik Lebaran bersama keluarganya di kampung. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut mengecek loket PO Bas, untuk memastikan transportasi bas yang akan digunakan layak pakai dan tepat waktu sampai tujuan, sehingga tidak ada penumpukan penumpang di terminal Bas Kalideres. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga sempat menyapa dan berkomunikasi dengan pemudik dan memberikan himbauan agar selalu menjaga barang bawaannya dan selalu menjaga kesehatan saat pemudik dalam perjalanan. Diperkirakan lunjak pemudik mencapai 3.000 pemudik yang akan menggunakan angkutan Bas di terminal Kalideres di sore hari hingga malam ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut mencapai 3.000 pemudik. Terpantau bahwa, contohnya kemarin terjadi peningkatan sekitar 700 persen pemudik di terminal Kalideres yang biasanya harian sekitar 300-an pemudik, kemarin mencapai 2.000 pemudik. Dan hari ini pun diperkirasi akan ada penambahan jumlah-jumlah 3.000 pemudik. Hari ini tentu seluruh petugas dengan sempurna melakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan atau ramu cek. Bagi pes yang memilih persyaratan administrasi dan kelaikan jalan tentu dipersilahkan berangkat dengan syarat bahwa pengemudinya pun telah memilih pemeriksaan keselamatan dan bebas narkoba. Di sisi lain juga terlihat kepolisian Republik Indonesia dari Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Kalideres, mendirikan posko pemantauan arus mudik Lebaran 2024 dan melakukan pengamanan di lokasi terminal Bas Kalideres guna mencegah tindakan kejahatan dan kriminalitas di area terminal saat arus puncak mudik Lebaran. Dari Jakarta, TV Media Berita RM News, FN Dizes, melaporkan. Terima kasih.